Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu Dimana saja bapak ibu berada Semoga bapak ibu semua selalu Dalam keadaan sehat walafiat Berjumpa kembali pada channel Youtube Desti Hidayat Baik bapak ibu Untuk informasi yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Yaitu tentang Seminggu lagi cair Ini rincian besaran gaji pensiunan PNS setelah naik 12% yang akan disalurkan Taspen Nah bapak ibu sebelum kita ke informasinya Seperti biasa ada baiknya Bapak ibu silahkan klik tombol Subscribe terlebih dahulu Untuk selalu mendapatkan informasi Lainnya dan juga nyalakan Tombol loncengnya Berikan like pada video ini Share sebanyak-banyaknya dan juga berikan Komentar yang bersifat membangun Baik bapak ibu Mari kita ke informasinya Nah bapak ibu Informasi kali ini dikutip Dari laman klik pendidikan Seminggu lagi Gaji pensiunan Akan kembali dicairkan Oleh PT Taspen Yap Tepat pada tanggal 1 Maret nanti PT Taspen akan mencairkan Gaji pensiunan PNS Kabar gembiranya Gaji pensiunan PNS Yang akan dicairkan oleh PT Taspen Ada tambahan sebesar 12% Dari gaji di bulan-bulan sebelumnya Hal ini sebagaimana yang sudah dijanjikan Sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu Dimana gaji pensiunan PNS Akan mengalami kenaikan sebesar 12% Pada tahun 2024 ini Ada pun besaran gaji pensiunan PNS Yang akan dicairkan oleh PT Taspen Pada tanggal 1 Maret nanti Dengan tambahan sebesar 12% Yaitu sebagai berikut Untuk gaji pensiunan PNS Golongan 1 Pada golongan 1A Berada di kisaran Antara 1.748.100 Sampai dengan 1.962.200 Kemudian Untuk golongan 1B Antara 1.748.100 Sampai dengan 2.077.300 Kemudian selanjutnya Untuk golongan 1C Berada di antara kisaran 1.748.100 Sampai dengan 2.165.200 Kemudian Untuk golongan 1D Sekitar 1.748.100 Sampai dengan 2.256.700 Kemudian Bapak Ibu Untuk gaji pensiunan PNS Golongan 2A Berada di kisaran 1.748.100 Sampai dengan 2.833.900 Untuk golongan 2B 1.748.100 Sampai dengan 2.953.800 Kemudian Untuk golongan 2C Antara 1.748.100 Sampai dengan 3.078.700 Kemudian Bapak Ibu Untuk gaji pensiunan PNS Golongan 2D Berada di kisaran 1.748.100 Sampai dengan 3.078.700 Untuk gaji pensiunan PNS Golongan 3A Pada golongan 3A Antara 1.748.100 Sampai dengan 3.558.600 Kemudian Bapak Ibu Untuk golongan 3B Antara 1.748.100 Sampai dengan 3.709.200 Golongan 3C Antara 1.748.100 Sampai dengan 3.866.100 Selanjutnya Pada golongan 3D Antara 1.748.100 1.748.100 Sampai dengan 4.029.600 Kemudian Bapak Ibu Untuk gaji pensiunan PNS Golongan 4A Ada di kisaran Antara 1.748.100 Sampai dengan 4.200.000 Rupiah Kemudian Untuk golongan 4B Antara 1.748.100 Sampai dengan 4.377.800 Kemudian Selanjutnya Untuk gaji pensiunan Golongan 4C Berada di kisaran 1.748.100 Sampai dengan 4.562.900 Untuk golongan 4D Antara 1.748.100 Sampai dengan 4.755.900 Dan yang terakhir Pada golongan 4E Berada di kisaran 1.748.100 Sampai dengan 4.957.100 Semoga Penyaluran gaji Untuk pensiunan Pada bulan Maret Dapat berjalan Dengan lancar Dan sesuai Dengan waktu Yang sudah Ditetapkan Baik Bapak Ibu Demikian informasi Kali ini Jangan lupa Share sebanyak-banyaknya Jangan lupa Berikan like Pada video ini Dan klik tombol Subscribe Untuk selalu mendapatkan Informasi terbaru lainnya Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Baik Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax